Saya ditaprak dua kali atau lebih, yang satu kali salah sasaran ya, itu terkait dengan kasus mafia hukum. Saya pernah ada suatu kasus yang terkait dengan orang yang selama ini disebut sebagai salah satu kepala mafia lah gitu ya. Itu anjamannya anjaman pembunuhan. Dan kemudian saya dianjam kriminalisasi dan itu terkait dengan salah seorang petinggi polri. Dan saya kemudian dianjam dan kemudian diserang seperti sekarang, ada beberapa kasus besar dan itu kolaborasi saya melihatnya. 14 tahun bukan waktu yang singkat bagi novel Baswedan mengabdi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Berbagai kasus korupsi besar telah ia tangani, seperti kasus Bang Senturi hingga korupsi KTP Elektronik yang menyirat Ketua DPR Setia Novanto. Novel yang memilih keluar dari Kepolisian Republik Indonesia untuk berfokus menangani korupsi pada 2012 bukan cuma mendapat ancaman. Pada 2015, novel dinyatakan terlibat penganiayaan tersangka kasus pencurian sarang burung walet 11 tahun sebelumnya. Perkara lama ini diungkit saat novel sedang menangani kasus korupsi simulator SIM mantan Kakor Lantas Irjen Joko Susilo. Serangan yang paling berat terjadi pada 2017 ketika ia diserang dengan air keras. Mata kirinya mengalami kerusakan permanen akibat serangan tersebut. Namun pengabdian novel Baswedan tak membuatnya luput dari saringan tes wawasan kebangsaan. Ia dinyatakan tidak lulus tes tersebut dan tidak bisa lagi dibina soal kebangsaan. Kepada CNN Indonesia dan Watchdog, novel mengatakan ia disingkirkan dari KPK. Karena saya yakin kok tes wawasan kebangsaan ini hanya alat. Alat untuk menyingkirkan. Taksit bergantung menyingkirkan. Rizka Anung Nata yang sudah bergabung dengan KPK sejak 2011 juga termasuk yang terdepak karena tak lulus tes wawasan kebangsaan. Sebagaimana novel, Rizka merupakan penyidik KPK yang sebelumnya adalah anggota kepolisian. Tidak sampai keserangan. Hanya, ya misalnya dibututi, kemudian di SMS, di telpon, telpon rumah, kemudian melalui beberapa orang disampaikan ke saya. Itu sudah cukup sering. Sebenarnya kalau kita tunjukkan bahwa kita kuat, bahwa kita on the track, kita sesuai dengan ketentuan, kita tidak bisa diintervensi, ya misalnya orang-orang itu akan mundur dengan sendirinya. Sebenarnya teman saya. Ketika sedang menangani kasus korupsi simulator SIM di Kakor Lantas Polri pada 2012, Rizka sempat akan ditarik kembali ke Polri. Namun ia tetap memilih untuk terus bergabung di KPK dan mundur dari Polri. Ada beberapa imbalan atau komensasi yang disampaikan ke teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Jika saya bilang kalau balik, kamu dapat jabatan ini atau kamu bisa terserah milih. Cuman saya bilang, saya lagi menikmati ini. Penyidik Budi Agung Nugroho dan Andre Nainggolan mengaku pernah mendapat tawaran serupa. Budi merupakan penyidik kasus korupsi SKK Migas yang menyerat nama politikus parta demokrat, Sultan Batu Gana. Sedangkan Andre Nainggolan merupakan penyidik kasus korupsi komisional KPU, korupsi bansos COVID, dan korupsi simulator SIM. Mereka juga termasuk dalam 51 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Ya, penarikan besar-besaran. Kalau misalnya tidak seluruhnya, kita bilang besar-besaran. Karena metodenya tidak seluruhnya, istilahnya ditarik. Tapi seperti tidak diperpanjang surat tugasnya. Padahal seharusnya diperpanjang. Ketika tidak diperpanjang pada masa waktu surat tugasnya habis, semoga mereka akan kembali. Karena tidak ada dasar. Saya sih melihat ada niat untuk menarik seluruh penyidik. Jadi menarik seluruh anggota polisi yang ada di KPK. Artinya apa? Karena pada waktu itu penyidik hanya ada anggota polisi, maka sudah dipastikan. Waktu itu kita coba ngitung ya, angkatan terakhir itu kapan sih, kalau misalnya ini ditarik semua gitu ya, kapan sih akan habis semua? Ternyata kita hitung di Maret 2013, itu berarti semua penyidik habis. Padahal pada waktu itu kita sedang menangani perkara hambalang, korlantas, kemudian apalagi perkara-perkara besar lainnya gitu ya. Jauh sebelum revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, dan tes wawasan kebangsaan, upaya untuk melemahkan KPK telah dilancarkan dengan berbagai cara. Pada 2009, pimpinan KPK periode 2007 hingga 2011, bibit sama Trianto, menjadi tersangka setelah menerbitkan surat pencekalan terhadap bos PT era Giat Prima, Joko S. Chandra. Sementara Chandra Hamzah menjadi tersangka setelah mengeluarkan surat pencekalan terhadap pemilik PT Masaro Anggoro Wijoyo. 2015, pimpinan KPK saat itu Bambang Wijoyanto dituduh menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi 5 tahun sebelumnya. Sementara Abraham Saman dituduh memasukkan kartu keluarga dan paspor milik Feriani Lim. Dua perkara itu menjerat para pimpinan KPK setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat ada sembilan bentuk penyerangan yang menimpa pegawai hingga pimpinan KPK yang hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana menilai pemencatan terhadap 51 pegawai KPK merupakan puncak pelemahan lembaga anti rasuah ini. Pegawai yang dipecat termasuk mereka yang sedang menangani perkara besar. Salah satunya kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang merugikan masyarakat miskin. Kual akhir pelemahan KPK ini ditutup oleh Firubahuri dengan menyingkirkan 51 pegawai KPK yang selama ini dikenal rekam jejak, integritas, dan paling fatalnya mereka sedang menangani perkara besar tidak hanya dari skala kerugian negara saja tapi perkara-perkara yang langsung bersentuhan dengan hajab hidup masyarakat luar. Citra KPK sebagai lembaga independen saat ini diuji. 51 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan terlempar dari lembaga. Sementara 1.271 yang lulus kini berstatus aparatur sipil negara. Tim Liputan, Senen Indonesia, Jakarta.